KPK segera memanggil memeriksa Luhut Binsar Prajahitan dan Erlangga, ya kan, untuk diperiksa dan ditangkap. Nah, dan Jokowi segera mengacat mereka, ya kan, minimal nonaktif. Kalau tidak, Jokowi dianggap terlibat dalam pertalian. Mahkamah Konstitusi ini harus kita kasih dia pelajaran. MK ini kan lahir dari reformasi. Reformasi itu adalah rakyat. Jangan kemudian MK bikin aturan 20 persen. Dia boleh saja bisa mereview undang-undang. Tapi dalam hal kedaulatan, dia tidak boleh membatasi rakyat berdaulat. Nah, dari rakyat berdaulat dengan DP 0 persen itulah independen bisa masuk. Jadi, benar tadi bahwa jika kabupaten, ya kan, kota dan gubernur dibolehkan independen. Nah, kenapa? Setiap pusat nggak boleh. Ini undang-undang apa namanya ini? Kan itu masalah, ya kan? Diskriminasi. Diskriminasi dan ini tidak boleh dalam undang-undang kita. Jadi, hari ini, ya kan, melalui kesempatan forum hari ini, kita minta MK agar segera, ya kan, mengeluarkan keputusan, ya kan, agar dibolehkannya DP 0 persen. Kalau nggak, bubar aja itu ya, ya kan. Karena MK itu lahir dari rahim reformasi. Reformasi itu rakyat, bukan elit yang berkerak. Kan itu dia, ya kan. Jadi, apa yang diberikan oleh saudara-saudara Gwisudiana tadi bahwa rakyat ini kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh rejim yang sekarang ini. Kan gitu kan, ya kan. Partai-partai politik yang disebutkan tadi, oligarki. Kita semua ini menderita karena mereka. Contoh misalnya, di saat pandemi, rakyat banyak yang mati, banyak yang lapar dan lain sebagainya, mereka malah kekayaannya sampai 70 persen naik. Ini apa? Ini artinya bahwa rejim ini memang tidak ngurusin rakyat, dia ngurusin oligarki dan feudalismenya sendiri. Gitu masalahnya kan di situ. Dan transaksional. Dan mereka transaksional. Contoh-contoh yang paling teranyar itu, emang negeri ini sudah nggak ada manusia lagi kecuali yang ada Luhut, Bincar Panjaitan. Jadi, Menko, ya kan. Menko, Maratim, investasi, tapi ditunjuk segala macam urusan. Nah, covid dia mau ngurusin, urusan jembatan dia mau ngurusin, urusan segala macam lah. Nah, akhirnya digugat sama Asari, perusahaan tambang. Sekarang kan dibuka itu. Nah, usut punya usut, ternyata oligarkinya ini antara Luhu dan Jokowi ini adalah mereka bikin perusahaan yang sama. Ya kan? Toba Group, Maraka Bumi, dan lain sebagainya. Jadi, ini kan benar membuktikan bahwa oligarki itu bukan usapan jempol. Ada. Ada dan benar. Dan dengan itu mereka menunggu kekayaan. Masuk Pandora. Masuk di Pandora Papers. Dan ini bisa diduga bahwa sebagian uang yang masuk Pandora Papers itu juga uangnya Jokowi juga. Gitu lah masalahnya di situ. Oleh karena itu. Oleh karena itu diperlukan. KPK. Nah, KPK segera bertindak. Bertindak. Jadi, jangan kemudian KPK diam saja. Jangan KPK menjadi alat untuk mendukung rejim yang bobrok ini. Kan itu masalahnya. Ini harus jelas. Kita semua memberitahu KPK. KPK itu Anda lahir karena reformasi, lahir karena rakyat. Begitu juga MK. Jadi, jangan kemudian menghalang-halangi yang ini diperiksa boleh, yang ini nggak boleh, yang itu ditangkap. Ini apa KPK? Seperti itu. Jadi, kita mau pengen lihat. Kita pengen lihat. Apakah KPK juga akan memanggil Luhut dan Erlangga yang disebutkan itu. Dan juga memanggil orang-orang oligarki misalnya. Memeriksa itu. Ada ke harta Jokowi itu. Dan boleh itu. Anaknya dipanggil. Karena kemarin itu ketika bansu saja kan sudah disebut itu. Yang disebut anak palurah. Ya kan. Madame itu dan lain sebagainya. Ini harus dipanggil. Kalau nggak memang benar-benar negeri ini kuasa oleh oligarki. Federalisme transaksional. Dan rakyat makin menderita. Itu. Nah, jadi diperlukan terbosannya adalah diperlukan. Harus ada calon presiden dan independen. Ini sebagai peluang untuk membuka ini. Membuka cara berpikir rakyat. Nggak mungkin lah partai. Nggak mungkin partai-partai itu feudalisme transaksional. Dan itu akan tetap dia dengan dia. Tentang dalam gerbong feudalisme. Gerbong. Gerbong itu. Jadi, sekali lagi. Saya secara pribadi. Ya kan. Juga bersama dengan saudara-saudara dan teman-teman yang lain. Kita menetap makam konstitusi. Saudara-saudara ya. Menetap makam konstitusi. Agar segera. Menetapkan DP 0%. Dan MKPK. Segera memanggil memeriksa. Luhut bin serpa jahitan. Dan. Erlangga. Erlangga. Ya kan. Untuk diperiksa. Dan ditangkap. Dan ditangkap. Nah. Dan Jokowi segera mengecat mereka. Ya kan. Minimal non-aktif. Kalau tidak, Jokowi dianggap terlibat dalam hal ini. Oke. Terima kasih.